Banyak orang menganggap bahwa mengkonsumsi kopi dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti susah tidur, hipertensi, hingga dapat menyebabkan serangan jantung Padahal sebaliknya, jika mengkonsumsi kopi hitam tanpa gula justru akan memberikan efek positif yang tentunya sangat bermanfaat bagi kesehatan kita Sebenarnya, kopi hitam adalah produk alam yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan asal dikonsumsi dengan benar dan tentunya tidak dikonsumsi secara berlebihan Namun, bagi sebagian orang saat mengkonsumsi kopi justru menambahkan gula sebagai penghilang rasa pahit yang tentunya dapat menyebabkan pergeseran nutrisi bahkan bisa berdampak negatif bagi tubuh Di Indonesia sendiri, kopi hitam dikenal sebagai salah satu minuman berenergi yang dapat menghilangkan rasa kantuk dan meningkatkan semangat dalam menjalankan aktivitas Namun faktanya, dalam beberapa penelitian mengungkapkan bahwa kopi hitam memiliki manfaat yang lebih banyak dari kedua manfaat tersebut Di dalam kopi hitam terkandung antioksidan yang dapat melindungi sel-sel dari kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas Selain itu, di dalam kopi hitam juga terkandung nutrisi esensial seperti kromium, potasium, niacin, vitamin E, magnesium, dan tentunya kafein yang ternyata juga memiliki manfaat bagi tubuh Dengan banyaknya kandungan yang terdapat di dalam kopi hitam maka Fakta Plus merangkumkan untuk Anda 4 manfaat bagi kesehatan jika mengkonsumsi kopi hitam tanpa gula Simak terus videonya sampai selesai ya Tapi sebelum ke pembahasan, kami ingatkan kembali Bagi Anda yang belum subscribe, silakan tekan dulu tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan video-video baru lainnya Mari kita mulai Manfaat yang pertama adalah membantu membakar lemak Sebagian orang mengklaim bahwa kopi hitam tanpa gula dapat membakar lemak di dalam tubuh sehingga akan menurunkan berat badan dengan cepat terutama pada orang yang sedang menjalankan program diet Klaim ini pun didukung oleh penelitian para ahli yang mengatakan bahwa kandungan kafein pada kopi dapat meningkatkan proses metabolisme tubuh hingga 3-11% Jadi, bagi Anda yang sedang menjalankan program diet Meminum kopi hitam tanpa gula tentu sangat disarankan dan baik untuk dilakukan agar program diet Anda dapat berjalan sesuai dengan yang Anda inginkan Manfaat yang kedua adalah menurunkan risiko diabetes Dikutip dari halaman halusnya.com Para ilmuwan dari Harvard University telah menemukan bukti bahwa jika seseorang meminum kopi hitam tanpa gula lebih dari 1 cangkir sehari maka ia memiliki resiko terkena diabetes tipe 2 11% lebih kecil dibandingkan dengan orang yang tidak mengkonsumsi atau hanya mengkonsumsi 1 cangkir kopi sehari Namun perlu diingat bahwa bukan berarti setelah meminum banyak kopi hitam tanpa gula Anda akan langsung terbebas dari risiko diabetes Tentu pola makan dan juga gaya hidup Anda lah yang sangat menunjukkan kesehatan Anda Manfaat mengkonsumsi kopi hitam tanpa gula yang ketiga adalah mencegah penyakit Alzheimer Sering mengkonsumsi kopi hitam tanpa gula manfaatnya dapat dirasakan bukan hanya pada waktu muda saja tetapi dapat juga berguna untuk hari tua mendatang Bagaimana tidak, kebiasaan meminum kopi hitam tanpa gula dapat mencegah penyakit Alzheimer yang biasanya menyerang orang yang berusia 65 tahun ke atas Beberapa studi menunjukkan bahwa peminum kopi hitam tanpa gula memiliki resiko 65% lebih rendah terkena penyakit Alzheimer Alzheimer sendiri adalah penyakit otak yang mengakibatkan penurunan daya ingat kemampuan berbicara dan berpikir serta perubahan berlaku secara bertahap Sejauh ini penyakit Alzheimer belum ditemukan obatnya Namun untuk mencegahnya kita dapat menerapkan pola hidup sehat secara keseluruhan seperti memakan makanan sehat, olahraga secara teratur serta mengkonsumsi kopi hitam tanpa gula sesuai dengan takaran yang dianjurkan Manfaat kopi hitam tanpa gula yang terakhir adalah menyehatkan organ hati Dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa orang yang rutin meminum kopi hitam setiap hari memiliki resiko lebih rendah terkena berbagai penyakit hati seperti hepatitis dan pembekakan hati yang berujung pada cirosis Cirosis sendiri merupakan kondisi di mana terjadi pembekakan pada hati yang disebabkan oleh tumbuhnya jaringan luka pada organ tersebut Itulah 4 manfaat kopi hitam tanpa gula bagi kesehatan kita Kami ingatkan kembali bahwa 4 manfaat kopi tanpa gula yang telah kami uraikan tadi bukan dimaksudkan untuk menggantikan fungsi obat secara medis Anda tetap tidak boleh mengkonsumsi kopi hitam secara berlebihan lebih dari 3 cangkir sehari karena kopi juga dapat menimbulkan efek negatif bagi tubuh seperti meningkatkan rasa cemas kerusakan otot, isomia, jantung berdetak cepat hingga dapat menyebabkan kecanduan Sekian dulu video kita kali ini Like jika kalian suka dan silakan tekan juga tombol subscribe untuk berlangganan dengan channel Fakta Plus Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya Dadah